Sebenarnya kalau dalam rangka pemulihan ekonomi itu, semua dalam kacamata bisnis, para pengusaha itu ingin punya playing ground yang baru. Playing groundnya apa? Yang kira-kira bisa meningkatkan produktivitas mereka. Produktivitas dari modal dan produktivitas dari pekerja. Karena itu yang harus dikejar. Karena kalau, kenapa dikejar? Untuk membayar kehilangan produktivitas sebelumnya, produktivitas modalnya, dan juga produktivitas pekerjanya. Jam kerja yang hilang, kemudian kapasitas dari modal yang hilang. Nah ini apa kira-kira yang bisa tersedia? Dalam bentuk sesuatu yang sifatnya solid dan compact. Nah, kami mempertimbangkan, kenapa tidak di Ibu Kota Negara? Karena kalau di Ibu Kota Negara itu, kalau kita tawarkan sebagai satu proyek yang utuh, di mana di sana kita juga bangun rumah sakit, bangun sekolah sampai universitas, kita bangun perumahan, kita bangun perkantoran, kita bangun lifestyle di sana, orang sehingga bisa datang ke mall, orang bisa ngopi-ngopi. Artinya kan, itu ada sebuah mobilitas besar yang akan digerakkan di situ. Nah, ini tentu membutuhkan sebuah habitat, habitat yang built up, built up area yang menarik. Nah, kalau built up area yang menarik ini bisa dibentuk, maka dengan sendirinya ada orang yang merasa nyaman. Jadi, kenyamanan itu kan mau dibentuk. Nah, ketika kenyamanan ini mau dibentuk gitu, maka tentu segala sesuatu dalam bahasa arsitektur atau planologi disebut keubahan masa bangunan, segala macam yang tersedia itu ada, maka tingkat kenyamanan untuk ditinggalkan, ditinggali oleh populasi, oleh penduduk, itu menjadi orang merasa safe gitu. Nah, waktu membangun itu artinya membutuhkan tenaga kerja. Waktu membangun itu membutuhkan material. Nah, bayangkan membangun satu rumah saja, ada berapa material, jenis material di dalamnya? Ada chair, ada untuk membangun lantai, itu macam-macam ya kan? Kemudian untuk kamar mandinya, segala macam, toiletrisnya itu macam-macam ya kan? Mechanical, plumbingnya, itu berapa macam material yang ada di sana. Untuk rumah yang sederhana saja, itu kira-kira sekitar waktu saya di Menteri Rumahan dulu, itu 110-111 material, jenis material. Nah, ini kan, kalau kita perlu untuk misalnya 200 ribu orang, 200 ribu pintu kamar, itu artinya membutuhkan jumlah semen berapa, jumlah paku berapa, jumlah dan seterusnya. Nah, ini kan membangkitkan, backward linkage-nya ke belakang. Industri-industri itu. Nah, industri-industri ini kan tergerak. Yang tadinya, bekerja di bawah install capacity-nya, kapasitas terpasangnya, itu bergerak masuk ke kapasitas efektifnya. Nah, ini juga kan mendorong, apa, purchasing, purchase manager, manager index-nya naik, PM-nya naik. Nah, dengan demikian, ekonomi menggeliat, mas. Jumlah orang pekerja yang datang, juga menjadi banyak, gitu. Orang bekerja, tidak mungkin dia datang langsung 500 ribu. Tidak mungkin. Paling datang dulu, seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, sampai kemudian bisa 500 ribuan. Nah, untuk pekerja yang datang saja, itu kan memerlukan rumah, untuk mereka tinggal, di tingkat level yang bawah, menengah, dan di tingkat, apa, top management-nya. Jadi itu kan sudah, sudah beda, gitu, mas. Nah, ingat saja, untuk menggerak, kita ini punya pengalaman, naik haji. Ya, naik haji, ingat. Naik haji. Naik haji itu, kita menggerakkan, ya, orang dari berbagai, pulau di, Nusantara kita ini, dan kita lihat di, apa, bandara-bandara, embargasi, embargasi haji, kemudian pergi ke satu titik, jedah namanya. Ya, kemudian nanti di sana, apakah mau ke sederhana dulu, apakah ke Madinah dulu. Ya, nanti dari jedah, apakah ke Laksu Mekah, atau di Laksu Madinah. Jadi, itu, kita sudah punya pengalaman, untuk mengolongan 200 ribu orang. 200 ribu orang, untuk linda, mas. Ya kan? Tinggalnya gimana, makannya gimana, dan seterusnya. Berapa orang, yang, kebekerjaan di catering, tapi, kan tempat tinggalnya, sudah ada, mas. Apa, MNIT, sudah ada, di sana. Yang mau dituju, sudah ada. Yang mau dituju, seolah 200 ribu orang ini, itu, belum, ada. Nah, itu harus diadain. Gitu. Jadi, the inside of ini, kita sudah punya pengalaman, mas. Jadi, membangunnya saja, juga kita punya pengalaman, dan, memindahkan orang ini, juga menurut saya, kita punya pengalaman. Jadi, mudah-mudahan, semuanya, bisa berjalan dengan, dengan baik ya. Itulah, kalau saya mau sampaikan, dengan bahasa yang sederhana, saya bisa pakai bahasa-bahasa. Iya. Iya, siap Pak, siap, siap. Itu sudah, dengan bahasa yang mempunyai, sepertinya. Kalau pakai bahasa teknokratik, itu orang pikir, apa ini Pak So, ngomong apa? Iya, iya, iya. Itulah apa saya tanyakan Pak, ingin mendapatkan gambaran, yang membumi, atau lebih begitu. Iya. Baik, yang menjadi, pertanyaan publik juga Pak, ini kan, masih berkaitan dengan, alasannya tadi, kenapa sudah, ditentukan, akan menuju ke pembangunan, makin ke 100%, gitu kan, kenapa di tahun ini, sudah terjawab, biaya-biaya ini, akan pakai skema, seperti, nah, ini menanggung, ini tentu, negara kan pasti, tahun ini, sedang vaksinasi, segala macam, begitu kan, fokusnya pasti, terbagi-bagi begitu, nah, silahkan, jadi gini, sekarang, seperti, saya, mau beli mobil, ya kan, saya kan, ada dua pilihan, saya mau beli mobil, saya beli langsung, cash, bayar track, gitu, kalau saya punya uang banyak, oh, nggak bisa, saya bisa nilisir 5 tahun, uang mukanya berapa, ya 20%, terus 10%, kasih track, terus saya cicil, berdasarkan kemampuan saya, nah, kira-kira pemerintah, akan begitu, udah, kita perlu, rumah, perumahan, untuk, ASN kita, ya, untuk para pegawai kita, kira-kira berapa, parso, kira-kira kita perlu, 200 ribu, 200 ribu itu, untuk tinggalnya, kira-kira berapa orang, kalau satu, itu ada keluarga, 2, 3 orang, sudah 600 ribu, gitu kan, nah, 200 ribu, nah, 200 ribu ini, ya sudah, kita kasih uang muka, terus kita cicil, nah gitu, dengan demikian, tidak membebani up front, tidak membebani APBN, di depan, gitu, nah, APBN akan, mencicil, gitu, ini kan, jauh lebih, lebih apa, lebih affordable, lebih terjangkau, ya, oleh APBN, dan, ini memberikan, stimulan, kepada, swasta, nasional kita, untuk mau membangun, dan, mendapatkan manfaat dari situ, mendapatkan keuntungan dari situ, sehingga, tingkat, produktivitas modalnya, dia naik, dan, dengan demikian, dia juga menjadi, objek pajak yang baik, buat pemerintah, dan, dengan demikian, kan, ekonomi bergerak, berjalan dengan, dan seterusnya, terima kasih, terima kasih,